Intro Puas menikmati keindahan alam tanah batak di Sumatera Utara, petualangan saya menyeberang jauh ke bumi sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Intro Hari ini saya bersama teman-teman double camping di Indonesia chapter NTB sedang nyari spot camping baru dengan suasana baru. Sudah memasuki daerah rempek ini ya di Lombok Utara. Selesai juga set up tendanya, saya barusan dapat informasi dari Pak Doni sama Pak Zul, kalau disini itu ada salah satu kuliner ekstrim. Saya enggak tahu nih teman-teman double cabin udah pernah nyobain atau belum, tapi saya penasaran. Dimana Pak tempatnya? Ya disana. Disana ya, kita nyari sekarang ya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hewan yang hendak saya cari hidup di tanah, jadi butuh cangkul sebagai alat bantu mencarinya. Nah ini nih dapet nih, ulat gayas. Ulat gayas ini habitatnya ada di tanah-tanah gembur di dekat pepohonan. Terus dia juga biasanya hidup di batang-batang pohon yang sudah membusuk. Karena dia makanannya adalah akar-akar pohon dan umbi-umbian. Gayas merupakan bagian dari metamorfosis kumbang tanah. Oh tuh 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 tuh, dapet satu. Ini nyangkulnya nggak boleh dalam-dalam ya. Harus hati-hati kalau kena ulatnya nanti. Biar nggak mati, biar nggak luka ulatnya. Tempat-tempat yang terdapat tumbukan pelepah daun kelapa kering menjadi lokasi potensial. Karena merupakan sumber makanan dari si ulat gayas. Untuk bisa mendapat hasil yang banyak, harus rajin pindah lokasi pencarian. Mencari gayas ternyata juga bisa sekalian untuk olahraga ringan. Karena harus mencangkul tanah yang sedikit keras. Capek juga, macul ternyata. Wah, dapet. Nah, karena habitat ulat gayas ini ada di tanah-tanah yang berakar. Makanya kita butuh bantuan dari cangkul buat nyarinya supaya lebih gampang lagi. Nih, barusan dapet lagi. Segede ini. Gede banget ukurannya nih, lihat. Sejempol saya. Usaha memang tidak menghianati hasil. Beberapa ekor ulat gayas berhasil kami kumpulkan untuk jadi cemilan di tempat camping. Nah, nih. Kita udah dapet segini cukup ya Pak ya? Ya, cukup. Nih, sebentar lagi mau kita olah menjadi makanan sebagian masyarakat di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidaklah susah untuk mengolah ulat gayas. Cukup bersihkan bagian dalam tubuh ulat yang memang banyak berisi sari pati makanannya berupa serbuk-serbuk kayu dan kotorannya. Tidak lupa, siapkan bumbu halus untuk nantinya ditumis bareng dengan ulat gayasnya. Ini tadi ulat yang udah kempes. Ternyata setelah kena minyak panas, dia mengembang lagi. Masak jadi ada tantangannya. Kita goreng sampai garing supaya nanti waktu dimakan langsung gitu ya Pak ya? Mulai keluar nih aroma dari bumbunya. Tidak lama untuk membuat tumis ulat gayas siap disantap. Durang dari seperempat jam untuk bisa memindahkan tumisan ulat gayas dari wajan ke atas piring. Akhirnya mateng juga ulat gayas goreng. Nih, salah satu makanan ekstrim yang ada di lombok yang harus dicobain. Eeeh, cobain langsung ya. Hmm, wah garing. Ternyata garing banget ya? Iya. Karena yang awalnya empuk-empuk itu digoreng sampai garing. Akhirnya jadinya kriuk kalau pas dimakan. Bumbu yang benar-benar meresap ke dalam daging ulat semakin memperkaya rasa cemilan camping kali ini. Rasanya gak afgol jika saya makan sendiri kuliner ekstrim dari lombok utara ini. Saatnya berbagi kenikmatan bersama yang lain. Om, saya bawa camilan. Nih, cocok buat dingin-dingin kayak gini. Silahkan dicoba. Meskipun tidak banyak, tapi cukuplah buat menghangatkan perut kami saat gerimi seperti sekarang. Ikuti jejak saya, jejak Petuala. Race in Paradise Indonesia kembali menjadi tuan rumah balap MotoGP. Disiarkan secara eksklusif dari Pertamina Mandalika International Circuit. Sabtu dan Minggu, 14 dan 15 Oktober. Live, hanya di Trans7. Intro